Terima kasih Romoham Mahapandita atas sambutannya. Berikut adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Camat Tebing Tinggi yang diwakili oleh Sekretaris Camat Bapak Topan Iskandar SIP. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pembimas Budha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Cokro SPD MM, Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Dr. Randes Haji Suman. Yang sama-sama kita hormati Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu Cuncun SAG MSI. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Tebing Tinggi, Yang sama-sama kita hormati Ketua Wilayah Empat Mapan Bumi Mahapandita Dr. Randa Anna Monita, Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Daerah Mapan Bumi Riau Mahapandita Wiwika Dharma bersama para pendita, Pandita Madia Pandita Muda, Ketua Permembuni Provinsi Riau Bapak Kurniadi SIEMH, Yang sama-sama kita hormati Penyelenggara Budha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu Mentawati S.A.G. Yang sama kita hormati Ibu Lurah Selat Panjang Selatan, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, Puji syukur kita karena Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rambatnya kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara peresmian fiara Kami dari pemerintah, khususnya Kecamatan Tebing Tinggi, tentunya banyak mengucapkan terima kasih, kami berharap dengan berdirinya, dengan peresmian fiara ini dapat memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar khususnya Kecamatan Tebing Tinggi Ibu. Tadi setelah dijelaskan oleh Bapak bagaimana fiara ini dapat menanamkan nilai-nilai kultur dari kejak dini, tentunya ini sebagai momentum penting buat kita. Bagaimana tantangan ke depan terhadap anak-anak ini Pak, Bu, tentu saya menurut wajah dengan baraknya narkoba yang berkedar, tentunya salah satu benteng kita menanamkan tentang nilai-nilai terhadap perkembangan yang ke depannya Pak. Sekali lagi saya mewakili dari Kecamatan mengucapkan selamat atas diresmikannya fiara ini, semoga ke depannya dapat memberi kontribusi yang lebih dan lebih lagi Pak. Selain itu tentunya sama saat dengan berdirinya fiara ini dapat memberikan rasa toleransi yang tinggi, baik toleransi antar kita sendiri maupun toleransi antar umat beragama Pak. dan ini tentunya tidak hanya bercampi di sini saja, makanya dari dini setelah kita tanamkan nilai-nilai toleransi itu. Mungkin hanya itu yang sambutan saya pada pagi hari ini, lebih dan kurang saya memaaf, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas diresmikan fiara ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Berikut adalah penyampaian sambutan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Dr. Andes Haji Sulman S.A.G. Kepada Bapak kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Nama Budaya. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk saling bersilatromi, bermuajah di antara kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembimas, Budha Kanwil Proping Siriau, selamat datang Pak Pembimas, yang untuk kesian kalinya, mudah-mudahan masih menikmati sagu ciri khas meranti. Yang sama-sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu Cuncun. Saya selalu, Ibu, mudah-mudahan selantasnya memberkahi di dalam kehidupan agama dan keagamaan kita. Kemudian saya hormati Bapak Camat, atau dalam ini diwakili oleh Sekcam, kemudian yang saya hormati Bapak Polsek, tebing tinggi. Kemudian yang saya hormati tokoh agama Buddha yang berkesempatan hadir, yaitu Ketua Wilayah Empat Mapan Bumi, Mahapandita Dokteranda Anita Monita, selamat datang Ibu untuk kesikan kalinya ke Kebutuhan Meranti, mudah-mudahan tidak bosan-bosan membimbing umat, membimbing umat ini adalah amanah kita bersama untuk negara Indonesia yang kita cintai. Kemudian saya hormati pengurus daerah Mapan Bumi Riau, Mahapandita, WWK Dharma Bersama, para penita Padidya, Madia Padidya Muda, kemudian Ketua Pramabudi Provinsi Riau, Bapak Kurniadi SE, selamat datang Pak, walaupun balik kampung. Kemudian penyelenggara yang saya hormati Ibu Penyelenggara Imeta, Penyelenggara Agama Buddha, kantor Kementerian Agama Kabupaten Meranti, kemudian yang saya hormati Lurah, Selat Panjang, selamat datang Ibu, walaupun kampung sendiri mungkin baru pertama sekali hadir di tempat ibadah ini. Kemudian yang semuliakan, saya banggakan, yakni muda-mudi, yang tampil enerjik, yang luar biasa, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Saya terharu Bapak Ibu, luar biasa sambutannya muda-mudi dengan barang saya yang ada dilakukan agama Buddha, yang hari ini kehadirannya adalah untuk keberkahan di dalam kita menyambut peresmian penggunaan tempat ibadah kita. Mudah-mudahan dengan sumbangan, dengan donator hari ini, akan mencerminkan daripada inilah miniatur Indonesia yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita yakin dan percaya miniatur Indonesia ada di Kabupaten Meranti. Agama bermacam agama ada di sini. Buddha, Kristen, Katoliknya, kemudian ada juga agama kita. Agama Hindu, walaupun cuma tujuh orang ya, untuk agama Hindu cuma ada tujuh orang yang ada di sini, ya ini toko banyuwangi. Itu cuma yang ada. Makanya tempat ibadah beliau hari ini, dengan keterbatasan umat yang ada, maka beliau melaksanakan ibadahnya yang ada di tempat beliau itu sendiri. Nah ini, jadi semuanya miniaturnya Indonesia, sebagian kecil ada di Kabupaten Meranti. mari kita sama-sama jaga keharmonisan, kebersamaan, kerukunan antarumat agama, dan kerukunan interagama. Nah ini yang perlu. Mungkin ada di antara umat Buddha, ada aliran, ada paham segala macam, mari kita satukan pandangan, satukan keyakinan, itulah Indonesia, itulah agama yang kita anut, menurut keyakinan yang kita pahami, dan kita pahami di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Pembimas yang saya muliakan. Kami berharap, kepada kita semua, mari, di antara umat agama Buddha, kita semarakkan, kita ramaikan, dan apa yang disampaikan oleh tadi Romo, bahwa, bagaimana membina etitud, atau ahlak anak-anak kita generasi agama Buddha ke depan, mari, melalui sekolah minggu, melalui aktivitas anak-anak yang punya masa depan yang cerah, mari kita kawal, melalui rohani-rohaniawan yang ada di agama Buddha. Mari, kita semarakkan, kita yakin bahwa, Indonesia meranti adalah, ukuran daripada, bagaimana ke depannya Indonesia melalui kabupaten yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama lembaga kementerian agama, mengucapkan apresiasi yang luar biasa, kepada umat Buddha, yang telah menyelenggarakan dan melaksanakan, kepercayaan uang umat, yang telah dilaksanakan untuk pembangunan ini. Ini pembangunan yang luar biasa, kami berharap, mari kita ramaikan, dengan berbagai aktivitas keagamaan, yang ada di tempat ibadah kita. Melalui sekolah minggu, melalui anak-anak kita, yang memang hari ini perlu, pencerahan kerohanian, pencerahan hati nurani, untuk budi bekerti anak-anak kita. Mari, melalui tempat ibadah ini, kita lakukan yang terbaik, dan yang terbaik, untuk generasi umat Buddha ke depan. Jadi, Bapak Bimas, saya mohon izin, tidak sampai akhir, daripada kegiatan ini, karena saya ada kegiatan besok, FKUB, di Kabupaten Bengkalis, dan akan agak ada ganda yang lainnya juga, jadi, saya mohon izin, untuk kita semua, tidak bisa mengikuti, sampai akhir, daripada kegiatan yang diselenggaraan, panditia. Kemudian juga, kami ucapkan terima kasih, kepada panditia, yang telah, bertungkus rumus, telah melaksanakan, dan mengundang kami, untuk terselenggaranya, kegiatan yang kita, tajak pada siang yang berbahagia ini. Terima kasih, untuk kita semua, mudah-mudahan ada keberkahan, di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Nama Budaya. Terima kasih, Bapak atas sambutannya. Bapak atas sambutannya.